Amsterdam, ibu kota Belanda, dikenal dengan berbagai aspeknya yang unik. Selain sebagai kota dengan sistem tanggul laut yang canggih untuk mengatasi banjir, Amsterdam juga memiliki reputasi yang terkait dengan kebijakan yang cukup liberal terhadap beberapa hal, seperti prostitusi, narkoba, dan hak-hak LGBT. Salah satu aspek yang seringkali menjadi sorotan adalah kebijakan terkait prostitusi dan narkoba. Pemerintah kota Amsterdam memang memiliki kebijakan yang melegalkan sebagian aspek dari industri seksual dan juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani narkoba. Di Amsterdam, prostitusi dilegalkan, dan Red Light District adalah salah satu contoh terkenal di mana jajaran rumah bordil atau wisma-wisma tempat prostitusi diizinkan secara resmi. Di kawasan ini, pengunjung dapat melihat pekerja seks komersial, PSK, yang dipajang di jendela atau etalase, memberi kesempatan bagi mereka yang ingin berpartisipasi untuk memilih layanan yang mereka inginkan. Kebijakan liberal ini membuat profesinya sebagai pekerja seks komersial diakui dan diatur, dengan sejumlah aturan dan perlindungan tertentu yang diberikan kepada para pekerja seks. Di samping itu, Amsterdam juga dikenal dengan kebijakan narkoba yang agak liberal. Sejumlah narkoba seperti marihuana, kokain, atau ekstasi memiliki aturan yang berbeda dalam penggunaannya, di mana beberapa di antaranya dilegalkan atau memiliki kebijakan yang lebih terbuka, seperti penjualan di coffee shop yang diawasi. Selain itu, Amsterdam juga terkenal sebagai salah satu dari sedikit tempat di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis, yang memperlihatkan pandangan yang inklusif terhadap hak-hak LGBT. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa meskipun Amsterdam memiliki kebijakan yang cenderung lebih terbuka dalam beberapa aspek ini, hal tersebut tetap diatur dan ada batasan serta peraturan yang harus diikuti untuk mencegah penyalahgunaan atau gangguan yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.